Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tutorial cara melakukan ajuan Pengaduan abstimsi pusaka Gangguan dan Sistem Error Tahun 2023 Coba langsung saja kita praktikan caranya Langkah pertama silakan di absis Abstimsi online kemenak https absensi.kemenak.go.id Atau lewat https shso.kemenak.go.id Login dengan username dan password Upload aplikasi pusaka SIMPAC 5 atau SSU Kementerian Agama Pilih menu pelaporan Pengaduan, klik tambah laporan baru Isikan pengom yang disediakan oleh sistem Pastikan jenis yang dipilih mesin error Catatan untuk dokumen yang di upload Bisa berupa surat terangan dan kepala bersangkutan Yang menerangkan kondisi mesin gangguan atau error pada saat itu Atau silakan berkoordinasi dengan kepegawaian setempat bagaimana jenis dokumen yang di upload Seperti apa Terakhir tinggal simpan dan kirim Coba kita sambil langsung aksis alamat absensi kemenak tadi Tinggal dimasukkan NIP beserta password SIMPAC 5 atau pusaka atau SSU Jika bernasih logit Silakan nanti dipilih menu pelaporan Pilih pengaduan Klik tambah laporan baru Pastikan jenis yang dipilih Mesin error Silakan diisi Tangga jam Berapa? Tangga berapa? Misal kami contohkan tangga 21 Jamnya saat absen pulang Nanti tergantung kondisi masing-masing Bisa waktu absen pagi atau absen masuk Ini kami contohkan saat absen pulang Silakan nanti disesuaikan jamnya jam berapa Oke pengaduan silakan diisi Keterangannya Tidak bisa melakukan absensi pusaka sedang gangguan atau error Dokumen silakan nanti dimasukkan dokumennya Untuk masalah dokumen tadi silakan ditanyakan terlebih dahulu Dengan kepergawaian setempatnya Bagaimana jenis dokumennya Di tempat kami teman-teman seperti ini Berupa surat keterangan Dari kepala bersangkutan Yang menerangkan Bahwa Pegawai atau guru Yang dimaksud tidak dapat lawan absensi datang Ini contoh yang datang atau pulang Di aplikasi pusaka karena gengguan Harinya atau tanggalnya tanggal berapa Waktunya jam berapa Dan ditangani oleh kepala madrasah bersangkutan Itu yang kami upload di tempat kami Sehingga di upload dokumennya Kita simpan Dikik sekali lagi teman-teman Apakah sudah tepat Jika sudah Tengah setepat Tinggal klik kirim Klik OK Kembali Untuk melihat statusnya Statusnya teman-teman Di sini bisa dilihat Dikirim Nanti jika sudah diterima Admin kepergawaian Pusaka kemana Kalipatan kota Statusnya akan berubah menjadi diterima Namun jika ditolak Nanti statusnya Ditolak Tentunya ada penjelasan Mengapa ditolak Untuk melakukan edit Nanti bisa dilakukan Diklik pada ID-nya ini teman-teman Untuk melakukan edit Sekali lagi kami ulangi Bisa di klik pada ID-nya Untuk melakukan hapus atau edit Oke saya kami sampaikan Pada sempatan singkat kali ini Mohon maaf Jika ada penjelasan yang Kurang tepat Atau ada yang salah Semoga ada membuatnya Akhir kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Barahmatullahi Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Terima kasih.